Pemirsa setelah terpilih secara aklamasi Ketua DPD 1 Golkar Sulsel Taufan Pawe memberikan target kepada Ketua DPD 2 Golkar Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk segera mungkin membenahi partai hingga mendongkrak perolehan kursi legislasi di Kota Makassar. Untuk dicubarkan sebagai bukti nyata bahwa Golkar di Kota Makassar ini harus memenangkan Pilpres, Milenek, Milikada dan secara khusus wali Kota Makassar ke depan adalah Pilip Partai Golkar. Hajatan politik musyawara daerah ke-10 Partai Golkar Kota Makassar telah digelar selasa 9 Maret 2021. Dalam arahannya, Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe menyampaikan partai beringin harus mampu mengulang kemenangan di pemilihan legislatif 2024. Taufan Pawe ingin Ketua Golkar Makassar yang terpilih mengantar partai merebut kursi Ketua DPRD dari Partai Nasdem. Menurutnya, Partai Golkar harus jadi pemenang pilek 2024 mengalahkan Partai Nasdem. Taufan Pawe mengatakan Partai Golkar Kota Makassar harus menargetkan meraih 10 kursi di pemilu 2024 atau naik 2 kali lipat dibanding pemilu 2019. Pemikiran awal saya, sederhana saya, fraksi Partai Golkar yang ada sekarang ini, Pak Orang, kalau mau tidak ada beban, sahabat-sahabat kisah yang harus menjadi 10 kursi untuk praksi Partai Golkar. Sehingga pada akhirnya kita tidak ada beban, kita bisa mengusung calon kita. Kita punya milik di Kota Makassar ini wali kotanya adalah Golkar, wakilnya adalah Golkar, Ketua DPRD-nya harus Golkar. Serius? Ini baru namanya milik-mimpi yang indah dan menjadi target bagi Ketua DPRD 2, Partai Golkar Kota Makassar yang baru saja. Dalam pemilu 2019 lalu, dominasi Partai Golkar terpatahkan di Kota Makassar. Partai berlambang pohon beringin itu kehilangan kursi Ketua DPRD Makassar. Golkar hanya meraih 5 kursi, kalah dominasi dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PDI Perjuangan yang meraih 6 kursi. Tim Liputan, Selebes TV